Pria berinisial YLP, 57 tahun, terpaksa berurusan dengan anggota unit reskrim Polsek Sawahan Polresta Besurabaya setelah menguras isi tiga kota amal di sebuah masjid Jalan Banyu Urib Kidul Sawahan Surabaya. Kapolsek Sawahan Polresta Besurabaya, Kompol Domingos DFC Menes mengatakan, tersangka menjalankan aksinya seorang diri. Berbekal obeng, tersangka membobol jendela masjid yang terkunci dan juga merusak pengunci gembok pada kota amal di dalam masjid. Agar aksinya tak dicurigai, tersangka sempat berlagak menjadi jamaah yang akan melaksanakan sholat. Aksi kejahatannya dimulai sejak tahun 2016 dengan kasus sama, yakni pencurian uang di dalam kota amal di kawasan Manyar. Kemudian pada tahun 2022, ia juga pernah dipenjara karena kasus penyalahgunaan narkotika. Saat disinggung mengenai motifnya menguras uang dalam kota amal di masjid, tersangka YLP mengaku terdesak untuk membayar hutang kooperasi yang digunakan untuk mengantarkan ibundanya berobat. Jadi, obeng ini yang dipakai dari media yang saya hormati, polsek sawahan di siang hari ini. Gembok yang ada pada kota kamar. Ya, gembok ini dipakai. Agak keras bukan? Agak krum ini. Oh mati. Di wilayah sawahan yang berhasil kita amankan. Saat nyongkel gemboknya itu pakai apa dia? Setelah itu beliau pelaku ini masuk ke dalam, mengambil kota kamar, ya karena kota kamar ini terkunci dan ada gemboknya, sehingga gembok juga digusat sama yang bersama-sama. yang dilakukan oleh pelaku berinisial IEP. Dan pelaku ini bukan baru pertang melakukan tidak pidana tersebut. Jadi sudah, ini Pak Besar kami mengamankan ini, ini yang kegiatan sudah ketiga kalinya. Ini yang sudah ketiga kalinya. Dari kotak kamar yang kami sikta ini, ada tiga kotak kamar yang berhasil kami amankan. Masih panjang ini. Ini soal, jadi yang kasus viral anak-anak. John Law Tribune X Sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.